hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ya kali TV cuy jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bracket MDL ID season ke-8 beserta jadwal playoff esok hari guys ya Oke lah kita awali dulu dari pembahasan bracketnya ya dimulai dari play of day pertama kemarin ya antara Onyx Prodigy melawan ifos icon 3-0 yang dimenangkan oleh Onyx Prodigy jadi ifos icon harus pulang match kedua antara bigetron beta melawan Aurora Qisina 32 yang dimenangkan oleh Aurora Qisina jadi Aurora Qisina lanjut ke babak selanjutnya bigetron beta harus pulang selanjutnya di play of day kedua antara bos Q melawan grafis esport 3-0 yang dimenangkan oleh bos Q jadi grafis esport harus pulang match kedua antara yasbi esport melawan opi Pegasus 3-0 yang dimenangkan oleh opi Pegasus jadi yasbi esport harus pulang untuk prediksi dari kedua kemarin sih ya tidak meleset ya guys ya cuma meleset di angkasa aja sih ya karena ya gue pikirkan yasbi esport ada perlawanan lah ke arah opi ya ternyata tidak ada desa jadi disini 30-2 sama-sama 30 ya berarti untuk play of tadi ada enam game ya guys ya Nah selanjutnya kita akan membahas dulu tentang jadwal esok hari guys ya ya intinya jadwal nanti guys di tanggal 28 Oktober 2023 ya karena disini gue tek rekodnya tanggal 27 Oktober guys seperti biasa ada dua match dengan best of five series di match yang pertama ada Onyx Prodigy melawan RRQ Senna di jam 2 siang match kedua antara bos Q melawan opi Pegasus di jam setengah 7 malam seperti biasa tidak ada lower bracket ya guys ya jadi yang kalah harus pulang Nah kita balik lagi ke bracketnya ya yang dimana disini kalian kalian bisa lihat Onyx Prodigy melawan RRQ mungkin aja 32 ya karena sama-sama gigi ya jadi disini 32 untuk RRQ guys jadi RRQ ya wajib ke Grand Final ya sekali-sekali guys kapan lagi RRQ ke Grand Final ya sampai juara kalau bisa ya hahaha Oke lah untuk bos Q melawan opi Pegasus udah pasti bos Q yang menang ya guys ya ya at least ya 32 lah ya atau nggak ya 31 untuk bos Q guys jadi disini mungkin nanti RRQ lawan bos Q ya ya mungkin RRQ yang bakalan menang ya bisa mungkin aja sih guys ini jujur aja guys kalau sampai RRQ menang Iyans udah pasti naik ke MPL ya guys ya ya mungkin lah tapi kalau Iyans kalah ya atau RRQ kalah ya mungkin Iyans ya nggak tahu guys mungkin aja RRQ masih cari-cari lagi ya cari jungler atau goodliner lagi atau nggak ya Iyans yang naik ke MPL guys ya seperti itu guys jadi mungkin itu aja guys ya buat video kali ini jangan lupa untuk prediksi di kolom komentar di bawah jangan lupa untuk ramekan juga live-nya di channel MDL Indonesia jangan lupa untuk saksikan matchnya juga di channel ya Kali TV ini cuy cukup sekian video kali ini tinggalkan like-nya jangan lupa untuk komen juga dan jangan lupa subscribe juga guys ya utamakan loncengnya di klik guys biar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya ya apalagi info hari ini kan selalu update ya di tengah malam alias di jam 0000 guys ya biar tepat waktu guys Oke sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye 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 selamat menikmati